selamat pagi bosku jumpa lagi di channel kita The Tracker channelnya para mekanik dalam titik otomotif hari ini kita mau bahas rem rem karena banyak seduluh-duluh subscriber kita nanyain yang remnya mengkal remnya keras ada yang bilang remnya keras tapi enggak ngomongin rem enggak bakalan selesai sehari ya karena penyakit rem itu masing-masing unit masing-masing medan masing-masing tipe punya penyakit sendiri-sendiri cuman sebelumnya kita udah bahas beberapa tentang rem bolehlah di cek di video-video sebelumnya dan kali ini kita mau share salah satu penyebab rem mengkal mengkal itu gimana sih diinjek tapi masih ngelunyut gitu aja keras tapi masih ngelunyut gitu aja nah inilah salah satu penyebabnya yang jarang disadari atau jarang diketahui oleh para owner bahkan mungkin para temen-temen mekanik ya jadi disini kita cuman share ya disini saya tukar pikiran semoga bermanfaat oke masalah yang mau kita bahas ini dari segi kemiringan kampas kayak di unit ini ini unit Mitsubishi Cantor Super HD 2014 ya cuman penyakit ini umum bahasa saya umum itu mau umplung mau tepak mau kantor mau duto hino perino elep isusu umum pokoknya yang model kampasnya seperti ini sistem pengeremannya seperti ini bahkan di unit besar juga masalahnya penyebabnya penyebab rem menggulunyut diinjak tapi masih menggulunyut itu tadi karena miring ya kan oh iya saya tambah lagi ya terutama di unit tua ataupun dia gak unit tua tapi unit muda tapi off road seperti ini rawan karat dan kurisi seperti ini ya itu oke kita lanjut lagi penyebabnya tadi miring dimana kalau kampasnya miring ini misalkan ini tromolnya ya dia tromol kampasnya ninjaknya gini itu daya cengkramnya itu kurang dibandingkan yang gini slup ya sorry tangannya kotor karena lagi bengkel ini logika dulu ya ini tromol ini kampasnya kampas ninjak gini itu pasti pakem tapi kalau ninjaknya gini mesti ngelusut ya kan kita main logika dulu sekarang penyebab miring nah penyebab miring itu kita mau share penyebabnya bisa dari sepatu yang udah kropos biasanya sebelah sini nah ini nah ini besi ini ya besi ini sebelah dalam itu kan napak di piringan disini ya disini ini itu kalau unit tua biasanya kropos atau unit muda yang di offload saya tekankan lagi ya ini kropos kalau ini kropos yang sebelah dalam ini kropos kampas yang harusnya posisinya seperti ini dia jadi gini seret ya kan dia rubuh ke belakang seret jadi kalau dia tumpang ke belakang satu mili kemiringan juga satu mili atau sekian derajat yang kampas harusnya seperti ini jadi miring gini ya oke terus penyebab keduanya ini yang jarang disadari ya cukup jelas ya itu permukaan piringan yang sudah termakan ini menyebabkan apa menyebabkan kampas miring juga jadi kita untuk mengatasinya ini ini udah last kita tambah jaking ah disebelah sudah kita bongkar lihat lebih jelasnya nah untuk bersih kampasnya normalnya seperti ini ya kan rata gitu cuman kalau dia sudah terkikis ini biasanya habis makanya kita tambah seperti ini ini kan hasilnya udah habis nih ini hasilnya udah habis makanya kita tambah ini oke biar dia tetap gini kalau ininya habis jemmering jadi gini kalau kampas lurus seperti ini kampas miring seperti ini pasti gak makan ini dari sepatunya ya lininya saran saya ganti baru cuman kalau yang budget minim bisa diakali seperti ini terus yang kedua ini tadi biar tetap lurus nah kita bisa tambah besi jangan tambah daging kalau tambah daging nanti busuk tambah besi kita lelah sulang permukaan yang miring tadi gimana ini nanti bertemu posisi lurus jadi posisi ini 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 siku ya supaya pas ditrombol kemarin sebelum gilas itu posisi kampas pasti seperti ini ini anggap ini di luar anggap aja disitu nah pasti posisinya kemarin seperti ini karena termakan begitu kita last kita tambah daging dia jadi seperti ini sampai disini pasti sudah paham maksud saya oke jadi kalau sudah kita build up ulang ini juga sudah kita last posisi kampas itu bisa mapan lagi sehingga dia optimal posisi kromol itu bisa nyet seperti ini kalau dia seperti ini ya udah pasti dia lunyet apa sih lunyet pokoknya glosser terus selesai demi atos tapi ramandet bukti bahwa bukti bahwa kampas itu miring karena hal itu ini bisa kita lihat dari sini ini salah satu buktinya sini tipis ini masih tebal karena itu tadi berarti memang miring oke cukup jelas jadi kalau kita ngomongin rem itu enggak selesai sehari pun enggak selesai karena dari medannya itu penyakitnya beda dari jenisnya penyakitnya beda dari tipenya penyakitnya beda tapi pada dasarnya cara kerjanya sama ya kan jadi jangan berdebat dalam satu masalah tapi memecahkan suatu masalah dalam suatu solusi banyak solusi oke udah jelas ya jadi nanti langkahnya yang ini kemarin udah kita tambah besi ya kan tapi masih miring juga berarti itu nanti kita tambah besi juga ada yang kemarin minta tambah daging tambah daging enggak bisa karena busuk nanti kita last patokan mana patokannya yang ini aja asal rata aja lah standarnya seperti itu oke sampai disini udah paham kan nah untuk untuk penyakit-penyakit rem yang lain nanti akan kita bahas lebih lanjut di video berikutnya dan ada beberapa juga yang udah kita bahas di video sebelumnya silahkan cek di daftar video kita di channel kita nanti kita lanjut lagi penyakit yang lain ya semoga untuk yang masalah ini udah cukup jelas nah kalau memang ada yang belum jelas atau ada saran boleh tulis di kolom komentar di bawah oke sampai jumpa di video selanjutnya tetap sehat tetap semangat agar bisa terus berkarya salam teknik dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati